Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping kupu-kupu terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan, ayo semangat untuk belajar. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya, khususnya anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani oleh ibu dalam program kesayangan kita, Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah Gutri Yeni Ulan Puspita Sari. Kalian bisa memanggil dengan Bu Yeni. Bu Yeni mengajar di SDN Rungkot Gidul 1, garis miring 267 Surabaya. Anak-anak hebat kelas 4 kota Surabaya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari diberi kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat untuk kita semua. Ayo ambil posisi yang duduk yang sempurna, tengadakan kedua tangan kalian, tundukkan kepala kalian, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar tema 3, subtema 3 tentang keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, siapa ya yang berkewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Yang kedua, contoh-contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga, ciri-ciri warga yang cinta lingkungan. Tapi sebelum kita pelajari satu persatu materi ini, ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Bernyanyi apa Bu Yeni? Ya, kita akan bernyanyi lagu Peduli Lingkungan. Yang akan kita nyanyikan dengan nada lagu daerah Ampar-Ampar Bisang. Pastinya kalian sudah tahu tentang lagu daerah tersebut, bukan? Sudah siap bernyanyi bersama? Let's go! Ayo kawan semua mulai jaga bumi kita Dari kerusakan yang ditimbulkan manusia Dan perilaku yang tidak bertanggung jawab Tanami hutan gundul, cegah bencana banjir Karena pohon ditanam untuk menahan air Udara sejuk segar dan hijau berseri Pakai air secukupnya jangan lupa dihemat Bijak memakai air selamatkan hidup semua Ayo kawan semua mulai jaga bumi kita Dari kerusakan yang ditimbulkan manusia Dan perilaku yang tidak bertanggung jawab Tanami hutan gundul, cegah bencana banjir Karena pohon ditanam untuk menahan air Udara sejuk segar dan hijau berseri Pakai air secukupnya jangan lupa dihemat Bijak memakai air selamatkan hidup semua Bagaimana lagu tadi? Seru bukan? Di dalam lirik lagu tadi terdapat contoh-contoh kegiatan Cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Ayo apa saja contoh yang ada di dalam lirik lagu tadi Ya benar yang pertama menanam tanaman di hutan yang gundul Yang kedua menggunakan air secukupnya Apakah hanya itu saja Bu Yeni? Contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Tentu tidak nak masih banyak sekali contoh-contoh tindakan Cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Nanti kita pelajari bersama ya Sekarang mari kita renungkan bersama Apa yang telah kalian lakukan sebagai wujud cinta kalian terhadap lingkungan? Tindakan apa sebagai wujud cinta kalian yang telah kalian lakukan sebagai wujud cinta kalian terhadap lingkungan? Seperti apa? Kita pelajari bersama yuk Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama Karena Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat kita manfaatkan sebagai manusia Kita bisa melakukan dari hal yang terkecil hingga yang terbesar Salah satunya yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara bijak Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak itu merupakan wujud cinta kita terhadap lingkungan Bu Yeni bagaimana contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak? Kita pelajari bersama yuk Contoh-contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Coba sekarang perhatikan layar televisi kalian Di sana ada dua gambar Gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak membuang sampah di tempat sampah Sedangkan gambar yang kedua yaitu seorang anak yang membuang sampah di sungai Menurut kalian mana dari dua gambar ini yang merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Yang mana nak? Iya benar gambar yang pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah Sedangkan gambar yang kedua bukan merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Kenapa Bu Yeni gambar yang kedua bukan merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Anak-anak jika kita membuang sampah di sungai akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan bagi kita semua Apa saja? Yang pertama akan merusak ekosistem sungai Yang kedua akan menimbulkan bau busuk yang nantinya dapat menyebabkan polusi udara yang tidak baik buat kesehatan kita Dan yang ketiga jika kita membuang sampah di sungai Sampah-sampah yang kita buang di sungai jika musim penghujan tiba Sampah tersebut akan menyebabkan menyumbat aliran sungai Kira-kira jika sampah menyumbat aliran sungai dampak atau bencana apa yang akan terjadi? Iya benar bencana banjir Apakah kalian mau di lingkungan kalian terjadi bencana banjir? Tentu tidak kan? Oleh karena itu mari kita jaga lingkungan kita Dengan cara membuang sampah di tempat sampah Sangat mudah kan? Hanya membuang sampah di tempat sampah Berikutnya kita akan belajar memilah sampah Selain membuang sampah kita juga bisa memilah sampah Tetapi kita akan pelajari di segmen kedua Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Hai 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 berjumpa lagi Dan ini dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak hebat kelas 4 Tadi kita sudah belajar satu contoh tindakan Cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Yaitu membuang sampah di tempat sampah Selain membuang sampah di tempat sampah Kita juga bisa melakukan kegiatan memilah sampah Apakah kalian tahu apa itu memilah sampah? Ya memilah sampah adalah kegiatan mengelompokkan sampah-sampah sesuai dengan jenisnya Tujuan dari kegiatan memilah sampah yaitu yang pertama Mengurangi penumpukan sampah Yang kedua yaitu menambah nilai ekonomis Sampah-sampah yang kita pilih dan kita kumpulkan bisa kita serahkan ke bank sampah Dan juga ke tengkulak Dan yang ketiga yaitu mempermudah proses daur ulang Sekarang coba perhatikan layar televisi kalian lagi Hari ini kita akan belajar memilah sampah menjadi dua jenis Yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sampah organik Dan apa yang dimaksud dengan sampah anorganik? Siapa yang tahu? Ya sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah terurai Biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup Sedangkan sampah anorganik adalah sampah-sampah yang sulit terurai Jika sampah anorganik ini tertimbun dalam tanah Maka akan mencemari tanah dan juga merusak lapisan tanah Tetapi jika kita bisa memilah sampah dengan baik dan benar Sampah-sampah ini bisa bermanfaat untuk kita Contohnya jika kita bisa memilah sampah organik dengan baik dan benar Sampah organik ini bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos Pupuk kompos ini nanti bermanfaat untuk kesuburan tanaman Dan jika kita bisa memilah sampah anorganik dengan baik dan benar Bisa kita manfaatkan untuk bahan kerajinan Ayo kita mulai memilah sampahnya ya Sekarang coba perhatikan sampah-sampah yang ada di atas tong sampah organik dan anorganik Ada sampah apa saja anak-anak? Ada sampah daun kering, ada sampah kantong kresek, ada sampah kulit pisang, ada sampah sisa buah apel yang telah kita makan Ada sampah gelas plastik dan juga ada sampah botol plastik Kita pilih mulai dari sampah yang paling kiri dulu yuk Yaitu sampah daun kering Menurut kalian sampah daun kering merupakan sampah organik atau anorganik ya Sampah apa nak? Iya sampah daun kering merupakan sampah organik Kita buang yuk di tong sampah organik Sampah yang kedua yaitu sampah kantong kresek Sampah kantong kresek merupakan sampah organik atau anorganik ya Iya benar nak Sampah kantong kresek merupakan sampah anorganik Kita buang di tong sampah anorganik ya Berikutnya yaitu sampah kulit pisang Sampah kulit pisang merupakan sampah-sampah yang mudah terurai Itu artinya bahwa sampah kulit pisang merupakan sampah organik Benar kita buang di tong sampah organik ya Berikutnya yaitu sampah buah apel yang telah kita makan Sampah buah apel merupakan sampah sisa dari makhluk hidup Masih ingat sampah yang merupakan sisa makhluk hidup merupakan sampah apa nak? Iya benar sampah organik Kita buang di tong sampah organik ya Sampah berikutnya yaitu sampah gelas plastik Sampah gelas plastik merupakan sampah yang sulit terurai Sampah yang sulit terurai adalah sampah organik Kita buang di tong sampah anorganik ya Sampah yang terakhir yaitu sampah botol plastik Sampah botol plastik merupakan sampah-sampah yang sulit terurai Sampah yang terbuat dari bahan plastik itu merupakan sampah-sampah yang sulit terurai Masih ingat sampah yang sulit terurai merupakan sampah apa? Iya benar yang merupakan sampah anorganik Kita buang ya di tong sampah anorganik Wah anak-anak kelas 4 kota Surabaya hebat sudah bisa memilah sampah dengan baik dan benar Apakah di rumah kalian sudah melakukan pemilahan sampah? Jika belum mari mulai dari sekarang kita pilih sampah-sampah yang ada di tempat sampah rumah kalian Ingat sediakan 2 tempat sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik Sangat mudah bukan? Anak-anak selain memilah sampah menjadi 2 jenis di tempat umum sudah disediakan 5 jenis tempat sampah Apa saja bu 5 jenis tempat sampah itu? Mari kita mengenal 5 jenis warna tempat sampah Coba perhatikan layar televisi kalian lagi Di sana disediakan 5 jenis warna tempat sampah Ada tempat sampah yang berwarna hijau Ada tempat sampah yang berwarna kuning Ada tempat sampah yang berwarna merah Ada tempat sampah yang berwarna biru Dan juga ada tempat sampah yang berwarna abu-abu Setiap warna tempat sampah itu memiliki arti anak-anak Kita pelajari yuk Yang pertama tempat sampah yang berwarna hijau Tempat sampah yang berwarna hijau itu artinya sampah organik Masih ingat sampah organik itu apa saja? Iya sisa-sisa makanan Sampah sisa sayuran dan buah Dan juga sampah daun-daunan Hebat! Sekarang tempat sampah yang kedua yaitu tempat sampah yang berwarna kuning Tempat sampah yang berwarna kuning itu merupakan sampah anorganik Masih ingat sampah anorganik apa saja? Iya anak-anak Sampah plastik bekas Sampah gelas bekas air mineral Sampah botol minuman dari plastik Dan masih banyak lagi sampah-sampah lainnya Tempat sampah yang ketiga apa itu? Tempat sampah yang berwarna merah Tempat sampah yang berwarna merah merupakan sampah B3 Apa Bu Yeni sampah B3 itu? Sampah B3 adalah sampah bahan berbahaya dan beracun Contohnya yaitu sampah beling, sampah kaca, sampah bekas kemasan desinfektan, sampah baterai, dan lain-lainnya Tempat sampah yang keempat yaitu tempat sampah yang berwarna biru Itu artinya tempat sampah kertas Kita bisa membuang berbagai macam kertas di tempat sampah yang berwarna biru Contohnya yaitu sampah kertas, sampah kardus, dan juga sampah koran Tempat sampah yang terakhir yaitu tempat sampah yang berwarna abu-abu Tempat sampah yang berwarna abu-abu itu artinya merupakan sampah residu Ada yang tahu sampah residu itu apa? Ya sampah residu adalah sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang kembali Contohnya yaitu sampah pembalut, sampah popok bayi, sampah bekas puntung rokok, sampah kardus rokok, dan masih banyak lagi contoh-contoh sampah residu Itu tadi merupakan 5 jenis warna tempat sampah Jika kalian di tempat umum menemukan 5 jenis tempat sampah ini jangan salah membuangnya ya Nanti kita akan belajar contoh lain dari tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Tetap di sini ya setelah pariwara berikut kita akan kembali lagi Masih dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Hai 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 kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak tadi kita sudah belajar memilah sampah menjadi 2 jenis dan juga mengenal 5 jenis warna tempat sampah Kali ini kita akan melanjutkan belajar contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Coba perhatikan layar televisi kalian kembali Di sini ada 2 gambar Yang pertama menanam tumbuhan Gambar yang kedua menebang pohon sembarangan Menurut kalian dari 2 gambar itu mana yang merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Yang mana nak? Iya benar gambar yang pertama yaitu menanam tumbuhan Sedangkan gambar yang kedua bukan merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Masih ingat lirik lagu yang di awal kita nyanyikan Apa manfaat menanam tumbuhan? Yang pertama Yaitu membuat udara sejuk dan segar Sedangkan gambar yang kedua Jika kita lakukan akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan kita Yang pertama membuat udara menjadi panas Kedua merusak ekosistem yang ada di sana Dan yang ketiga jika itu dilakukan di darataran yang tinggi Maka akan menyebabkan bencana longsor Untuk itu mari kita tanami tanaman sebanyak-banyak mungkin di lingkungan kita Supaya lingkungan kita terjaga dan terhindar dari bencana tanah longsor Dan juga lingkungan kita menjadi sejuk dan segar Contoh berikutnya Coba perhatikan dua gambar ini lagi Menurut kalian dari dua gambar ini Mana yang merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Gambar yang pertama yaitu menyiram dan merawat tanaman Selain kita menanam tumbuhan kita juga wajib menyiram dan merawat tanaman Bukan seperti gambar yang kedua Jika kita tidak merawatnya maka tumbuhan itu akan layu Bahkan juga bisa mati Untuk itu kita sirami dan rawat tumbuhan kita Bagaimana Bu Hian ini cara merawat tanaman kita Selain menyiram kita juga bisa memberi pupuk pada tanaman itu Selain itu kita juga bisa mencabuti rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman itu Dan juga bisa menempatkan tanaman-tanaman itu di tempat yang terkena sinar matahari Contoh berikutnya Coba perhatikan dua gambar lagi yang ada di layar televisi kalian Yang pertama merawat hewan peliharaan dengan baik Gambar yang kedua yaitu menelantarkan hewan peliharaan Jika kalian memiliki hewan peliharaan Apa yang harus kalian lakukan? Yang mana yang merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Iya benar gambar yang pertama kita harus merawat hewan peliharaan dengan baik Tidak boleh menelantarkannya Bagaimana cara memeliharanya? Yang pertama kita siapkan kandangnya, tempat tinggalnya Kalau kita sudah menyiapkannya jangan lupa kita bersihkan Selain menyiapkan tempat tinggalnya kita juga wajib memberi makan dan minum hewan peliharaan kita Dan jika hewan peliharaan kita sakit, kita harus bawa kemana nak? Iya benar, kita bawa ke dokter hewan supaya hewan kita menjadi sehat kembali Contoh yang terakhir Contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Coba perhatikan dua gambar lagi yang ada di layar televisi kalian Dari dua gambar ini mana yang merupakan contoh tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Iya gambar yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan Di sini dicontohkan sumber daya alam air Kita tahu bahwa sumber daya alam air ini tersedia sangat melimpah Tetapi jika kita tidak memanfaatkan dengan baik dan benar sumber daya alam ini juga akan lama-kelamaan habis Untuk itu jangan seperti gambar kedua Kita jika selesai menggunakannya harus menutupnya supaya sumber daya alam tidak terbuang dengan percuma Materi berikutnya yaitu ciri-ciri warga yang cinta lingkungan Ciri-ciri warga yang cinta lingkungan diantaranya peduli terhadap lingkungannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya Dengan selain itu mereka juga menjaga alam dan juga makhluk hidup di sekitarnya Jangan lupa kita harus melakukan hal-hal tersebut ya yang merupakan bukti cinta kita terhadap lingkungan Wah tak terasa sudah sampai di kesimpulan Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama mencintai lingkungan adalah kewajiban masyarakat termasuk kita Yang kedua banyak cara untuk mencintai lingkungan diantaranya membuang sampah di tempat sampah Menanam tanaman dan juga memanfaatkan sumber daya alam secara bijak Berikutnya ciri-ciri warga yang cinta lingkungan diantaranya peduli terhadap lingkungannya Dan yang terakhir mari kita mulai dari hal yang terkecil untuk menjaga lingkungan kita Karena dengan menjaga lingkungan kita kita juga memberi hak orang lain untuk hidup bersih dan nyaman Anak-anak untuk tugas kalian di rumah lakukan tiga kegiatan yang merupakan bukti wujud cinta kalian terhadap lingkungan Dan lakukan tiga hal saja foto dan kirim ke guru kelas kalian masing-masing ya Sebelum ibu akhiri ibu berpesan tetap patuhi protokol kesehatan Ingat 5M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita Kita nanti akan bertemu di acara berikutnya Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax